Intro Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan TNTM Loris Karius Dan terima kasih untuk support-supportnya di episode sebelumnya teman-teman ya Plus sekaligus kalian denger tanya sama aku, bang kerjaannya apa sih kalau boleh tau Jadi aku tuh kerja sendiri teman-teman tapi masih kecil-kecilan Jadi kayak aku tuh istilahnya tuh ngelilingin barang-barang plastik Ngelilingin maksudnya tuh kayak aku nyetok barang Terus aku masukin barang itu, aku masukin lagi ke toko-toko di Semarang gitu sih Barang-barang plastik kayak mungkin di rumah kalian pasti banyak ya Kayak tempat-tempat dari plastik, gayung plastik, hanger plastik Pokoknya semua perabot rumah tangga dari plastik itu Jadi kayak gitu teman-teman Ya oke ya jadi yuk langsung kita mulai Dan episode hari ini kita kan main 5 kali aja teman-teman ya Rencananya 2 highlights dan 2 highlights school Classman semakin ketat ya Sampai pekan ke-24 ini semakin ketat Soalnya kekalan City di Anfield di pekan lalu itu membuat Sekarang kita semakin mendekat cuma jarak 1 point Dan lawan kita selanjutnya adalah Norwich Kita kan bertandang ke Carrow Road Kita lihat dulu Norwich Di peringkat 19 mereka ya Lagi-lagi kita menghadapi tim-tim di zona degradasi Formasi mereka pakai 4-2-3-1 Jadi aku nggak keremain teman-teman ya Tapi memang aku coba merotasi beberapa nama Termasuk idah yang akan kembali menghadapi mantan klubnya Terus lainnya kayak gitu ada Ilyas Akuma Terus Awer juga aku pasang Dan 2 back sayap ya Ving Gravel sama Hector Ford yang aku pasang Tapi paling kira kan Aku tetap pasang kayak Gravenberg Curtis Jones Terus di duet back tengah Tah dan Saliba Sampai jumpa di video selanjutnya Angkat dari Jones Gakpo Angkat lagi dari Jones Gakpo Nice Jadi ini corner kedua ya Dari Curtis Jones tadi Yang pertama masih heading dari Gakpo juga Masih besar ditepis dan Yang kedua luar biasa Akhirnya kembali disundur sama Gakpo Dan masuk kali ini Akuma Gak bisa sabar Tidak sini dulu Hector Ford Dan Molero Yes 2-0 Shooting keras tadi dari Hector Ford Dan langsung disumber Direbound oleh Alberto Molero Gak terkawal masalahnya soalnya dia 2-0 2-0 Nice Pendek Sulis Awas guys Wah kita kebobolan Gak gerak hour ya Sebetulnya hour bagus ya Tadi Istilahnya emang kali ini dia jelek Istilahnya dia gak-gak gerak Tapi tadi awal dia banyak melakukan save emang sih Cuma emang ini gak tau kenapa Dia paling gak usaha dulu atau gimana Tapi mungkin terlalu jauh kali ya Agak terlalu jauh emang sih Susah Masih susah dijangkau Pasrah dia sih Jones Kick Gravenberg Masih gagal Salah dari mereka Bagus Curtis Jones Gakpo Shooting dari Gakpo Yes Langsung Diperlebar lagi jaraknya 3-1 Sementara ini Kodi Gakpo Oke cukup teman-teman 3-1 ya Kita berhasil menang Di markas Norwich Performanya bagus Walpun Menggunakan beberapa pemain pelapis Tapi Udah mulai Dapet lah Menurut kedalaman Squad Ada beberapa Kayak tadi Dua backstab kita Sudah bagus juga Hector Ford Terus Fing Graven juga bagus Awarno itu Sudah bagus Lumayan Cuman memang tadi Gak gerak aja Terus lainnya Kaida juga not bad Walaupun gak ngegoli disini Seperti biasa Gakpo luar biasa Faktor Gakpo Luar biasa Kejutan terjadi teman-teman City Ditahan imbang Aston Villa Di Etihad Stadium Dan resmi Kemenangan dari Norwich tadi Membawa kita Menuju ke puncak Kelasemen sementara Tapi Jangan seneng dulu Soalnya Next Kita akan menghadapi Derby Merceside Kita menjamu Everton ya Soalnya waktu di Godeson Park Kita kalah Waktu itu 2-1 Kalau gak salah Kita kalah Dan Everton Kita lihat Mereka Mereka 15 Sebetulnya mereka Gak terlalu bagus Mereka Masih berkutat Berjuang Supaya gak turun Ke Degradasi Tapi Tapi ya Kembali lagi Derby Tetaplah derby Jadi mereka tetap Bahaya Pastinya Oke ini dia Mereka teman-teman ya Hampir sama sih Kalau seingatku ya Sama di Pas pertama-pertama Ada beberapa perubahan sih Tapi Overall Hampir sama ya Kayak mereka juga Nurunin Krunitz Waktu itu Terus Guguduru Dwight McNeil Hampir-hampir sama lah Oke ya Ini yang aku turunkan Dan aku ikuti saran kalian Teman-teman Kemarin kalian juga ada yang saran Gordon lebih baiknya Dipasang di kanan Martinelli yang di kiri Jadi oke Sip Oh iya Ini juga Gordon kembali menghadapi Mantan klubnya Walaupun itu Mantan klub yang dulu lagi Sebelum Newcastle Dan ini Wow Ini lumayan-lumayan kanu ya Istilahnya Gordon itu Aku gak tau ya Sebenarnya aku salah juga Beli Gordon ya Aku gak tau Gordon itu kan soalnya Mantan Everton ya Dia Aduh Salah juga ya Aku kok lupa gak kepikiran ya Dia kan biasanya Kalau kayak Contohnya Wayne Rooney Kayaknya dia memang gak mau Ke Liverpool kan Kayaknya Soalnya kan Kayak dari awal Itu kayak sudah ditanamkan Jiwa Everton gitu-tuluh Maksudnya itu Kadang-kadang ada kan Yang ya beda-beda Tiap main sih Aku belum ngecek Gordon ini Tapi ya sudah lah Sudah terlanjur ya Ya mungkin anggap saja Gordon memang gak ada Apa ya Mungkin gak ada rasa apa-apa Sama Everton Kayak itulah ya Oke Dan Kita belajar dari kesalahan Waktu di pertemuan pertama Jangan pernah meremehkan Walaupun Secara kelasmen Jauh banget Tapi jangan pernah meremehkan Pokoknya kita akan Habis-habisan disini Apalagi kita main kandang Di Anfield Kita harus menjaga Keangkeran Anfield disini Some prefer to it as The friendly derby But exactly how friendly Is it likely to be When these two Merseyside rivals Collide In fact you would think The sparks are going to fly Stay tuned We're live next On EA TV Salah Ini dulu Oke Jones keras tadi dari kerisun, sudah di save sama komis pakai alistar, angkat bolanya heading lagi-lagi Gakpo, teman-teman gila sih, anak ini gila banget sih heading yang bagus lompatannya bagus heading yang bagus, tajam headingnya dari Gakpo ini dia, nice nice, nice Dele Ali oke, diop Gakpo guys Kukuduro satu-satu ya, inilah derby baru awal babak pertama sudah seru ya, sudah 2 goal tercipta saling balas goal Jonathan Tass, sudah terlalu jauh memang di luar posisinya Tass oke, pakai alistar Jones oke, salah shooting jadi salah oke, sip sip 2-1, kita kembali unggul baru 20 menit sudah 3 goal tercipta wah, ini aroma derby control banget disini ya memang ya, inilah derby yang seharusnya kayak gini memang sih saling terbuka semuanya, pokoknya udah pokoknya nyerang, nyerang, nyerang oke, angkat lagi sip, sip Mcnail diop oke, adi-adi Mcnail guys shooting wih, serian bagus dari alisan oke, tapi Jones sekarang Jones, masih Jones salah, oke bagus pastinya Gakbo oh Martinelli oh tah ini dulu oke bagus salah, salah salah yes wih, salah gak syukur ya dipasang striker aku suka nih aku suka nih mau salah dipasang striker kayak lebih efektif sih betul sih kayak dia gak terlalu butuh speed kan maksud itu butuh finishing aja gitu dan finishingnya bagus mantap, mantap, mantap baik-baik, kerti Jones guys, guys yup sip, bagus tah tadi oke, cukup babak pertama kita berhasil unggul 31 oke, sip ayo terus lanjutkan babak kedua ya, soalnya ini derby rivalitas juga lumayan keras disini ya pokoknya terus berusaha agar terus lah kalau bisa ditagul sebanyak mungkin ayo kayaknya main dari mereka teman-teman ya Dili Ali tarik luar segerikan sama McGregor dikuduruh diop hati-hati diop uh, kenceng dari diop umpan shooting wih, keras guys, guys McNeil oke, nice, nice Allison McNeil masih McNeil bisa di save nice biar-hati guys Nikolenko guys i think wih save lagi dari Allison sisa 9 menit lagi mereka kembali mengganti pemain diop tarik keluar digantikan Munyos Ian Munyos ya mantan pekirinya Sociedad aku ganti 2 pemain juga pink gravel aku masukkan sama Gapu aku tarik sama Burkhard angkat dari McNeil sip 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 oke, Gordon bagus Gordon bagus Gordon oke, nice oke, bagus Gordon wuh, luar biasa wah, gagal sayangnya aku masukkan Molero ganti Martinelli sama Konate ganti Jonathan tah ya, cukup teman-teman itu dia 3-1 kita kembali menang dengan skor 3-1 dan kita berhasil revenge atas Everton ya nice kita dipastikan mempertaankan posisi puncak sambil kita lihat hasil dari Manchester City semoga mereka kembali terpleset soalnya ya itu mungkin ada faktor kelelahan juga soalnya kita sudah fokus kita gak banyak gak cuma FA Cup dan di sini sedangkan yaitu City ya gak tahu masih fokus di beberapa kompetisi karena bawa cup segala aku lupa mereka masih lolos atau enggak terus UTL dan lain-lain City harus berjuang susah payah di Riverside Stadium mereka menang 2-3 dari Buru dan jarak masih tetap sama oke sekarang kita fokus ke FA Cup round 5 ini dia undianya kita bertemu dengan tim championship Birmingham City dan di laga lainnya MU kalah ada penalti dari Swansea City terus Arsenal masih lolos yang lainnya belum pada main Spurs ketemu Newton Town dan City ketemu Berlin Arsenal ketemu eh sorry Chelsea ketemu WBA ini dia Birmingham teman-teman mereka pakai informasi 4-2-3-1 aku rotasi hampir semua teman-teman ya termasuk Kakpo kali ini gak main beda waktu sama lawan Norwich waktu itu kita masih pakai beberapa ada beberapa pemain inti tapi kali ini aku coba betul-betul rotasi semua sobo setelah kali ini yang main di depan buat sama Ida terus Jones lah yang paling masih main itu Jones ya oke ya semoga gak blunder jadi yuk langsung saja kita menuju ke Anfield supus selai oke bagus supus selai serangan balik oke bagus lepas supus selai yuk bisa yuk bisa yuk yes mudah mudah bagi supus selai gak gerak bahkan kipur mereka kipur mereka ya oke nice akoma ini suku idah sekarang passing pada supus selai oke lagi-lagi supus selai supus selai iya sangat simple sangat mudah bagi supus selai breeze langsung 2-0 kita unggul cukup mudah permainan bagi Liverpool sampai sejauh ini Molero masih Molero cukup bagus oke iya wah ini kayak gejala kalau ngeliat permainan ya ini kayak gejala-gejala kita bisa membantai soalnya kayak udah sepenuhnya jadi milik kita sih mereka gak bisa ngapa-ngapain sih banyak akan kesalahan lagi oke bagus yaitu-yaitu Robert sekarang tempel terus uh oke bahaya Nioshi belakang dulu Wakuna guys syukte wuh kita kebobolan Hogen ini pemain lama ya Hogen aku masih ingat sih dulu waktu seri Birmingham aku kan pernah bikin seri Birmingham Hogen ini lama-lama sih tapi waktu itu gak aku pake kalau gak salah sih sebentar aku juga kalau gak salah oke bagus kesalahan dari mereka Molero Subuslay Subuslay gila 3-0 bagus tadi kita lihat betul-betul dia dengan mudah kutak-katik di arah kutak penalti dan terkecoh semua back mereka dan langsung tinggal berhadapan one-on-one dengan keeper mereka oke 3-1 eh 4-1 hit dari Subuslay ya 4-1 oke pasin disini pada Morten bagus Subuslay gagal oke Burkart 5-1 Burkart masuk menggantikan Idah tadi dan langsung bisa menjebol gawang Birmingham bagus 5-1 memang dari awal sudah kayak berat sebelah secara permanenya sudah berat sebelah memang Bielik oh kesalahan terlalu lama memainkan bola wuih langsung lagi fatal kesalahan fatal tadi dari Bielik sepertinya ya dan harus dibayar mahal Burkart luar biasa syutingnya bagus tadi juga sempat didatangi dua pemain tapi dia tetap bisa mengatasi pressure itu oke pink grapple sini dulu Molero oke bagus Molero terakhir dari kita terakhir dari kita Molero yes 7-1 selesai sudah ini menjadi gol penutup luar biasa ternyata masih ada sedikit waktu aku kira sudah habis tapi ternyata kecepatan dari Alberto Molero tidak bisa dihentikan oleh barisan perdanaan Birmingham City ya kita resmi lolos dengan sangat meyakinkan oke teman-teman 7-1 sudah kelihatan aku sudah melihat secara permainan dari awal sudah jauh banget walaupun kita pakai beberapa pemain pelapis tapi itu dari awal secara permainan sudah kelihatan mereka sama sekali tidak bisa mengimbangi permainan kita memang mereka sempat mengegulin tapi ya itu memang ya sudah lah memang jauh memang kualitas ini dia hasil-hasil yang lain teman-teman ya Spurs menang atas Luton Town terus Cardiff juga lolos City lolos dan Chelsea kalah teman-teman dari WBA wow 2-1 satu lagi klub besar harus gugur masih ada 3 klub besar ya Liverpool City dan Spurs dan kita lihat drawing round 6 oke kita bertemu tim yang menyingkirkan Chelsea WBA City ketemu Swansea Arsenal ketemu Coventry City dan Spurs ketemu Cardiff oh sorry Arsenal juga masih jadi ini kalau ini harusnya ya kalau idealnya itu 4 tim The Big Six lolos semua ke semifinal harusnya apalagi lawan-lawannya juga lawan tim dari championship semua harusnya idealnya seperti itu oke nanti kita lihat dulu lah sekarang kita kembali ke Premier League dulu jadi kita akan menghadapi Nottingham Forest kayaknya tim papan bawah lagi dan City akan menjamu Spurs ini bakalan seru eh sorry Forest berkata 14 ya 11-12 sama Everton lah ya oke ayo fokus ya semoga kita bisa menjauh dari City apalagi mereka dapat tawanan berat kembali formasi yang mirip-mirip sama tadi 4-2-3-1 cuma kali ini ya dengan kualitas yang jauh lebih bagus dan kita kalah juga di permaman pertama kemarin kalah dan kalau melihat squad ya mereka bagus kita lihat Gavi tapi gak diturunkan Gavi Laport terus ada Morgan Gipswhite eh mereka beli ih gila mereka belinya bagus loh Rabio tuh baru itu wow mereka sekarang ada Adron Rabio juga wah asli bagus sih mereka sih squadnya bagus menurutku mereka harusnya secara materi layak lebih dari itu layak top 10 lah menurutku kalau dari materi seperti ini menurutku harusnya bisa top 10 harusnya ada sedikit rotasi teman-teman ya tapi ya seperti biasa aku tetap turunkan main-main yang penting juga banyak sih yang penting ya yang rotasi paling cuma Yalert terus Vandenberg Burkard oke yuk langsung aja ya kita kembali ke Anfield masih Kadio Glu Bukara Tim guys oke bagus Gordon nice Anthony Gordon kita balik sekarang oke bagus Gordon sip sip terus terus ya itu dia dengan mudah dengan mudah di menit ke 35 serangan balik cepat dari Anthony Gordon berhasil membuka skor Lovita 1-0 kembali ke sales kempan oke Gakpo bagus Gakpo oke nice kesalahan tadi kesalahan fatal dari mereka yes sudah cukup mudah kembali Gakpo nanti coba di akhir episode aku coba lihat top score lagi Gakpo sudah berapa good aku penasaran mungkin siapa tahu dia sudah jadi puncak gak tahu tergantung yang lainnya juga kemenangan keempat teman-teman ya di episode hari ini bagus kita sudah kalau gak salah 14 kali unbeaten di liga kalau gak salah oke bagus dan tinggal menunggu hasil dari City dan Spurs semoga City terpleset jadi kita bisa menjauh dari mereka betul sekali teman-teman ya jadi Spurs bisa menang 3-1 di Etihad Stadium dan sekarang kita menjauh jarak 4 poin nah tapi masalah yang sekarang gantian kita laga terakhir habis ini di episode hari ini kita akan menghadapi Aston Villa kita akan berdandang ke Villa Park ini bakalan berat dan tapi City sendiri juga gak mudah juga mereka lawan WSM ya tapi apa Villa lebih berat kita juga kalah di pertama pertama dan sekarang kita ke Villa Park Aston Villa 4-4-2 waktu itu aku masih ingat Nufumbu itu betul-betul jadi mimpi buruk kita di Enfield ke kalangan pertama nama kita di musim ini waktu itu Lufumbu yang betul-betul jadi aktor utama Aston Villa oke full team teman-teman betul-betul full team gak perlu ada perubahan lagi langsung aja kita menuju ke Villa Park Gordon bagus Gordon tapi gak ada teman gak ada teman gak ada teman sabar 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 gak ada teman oke nice salah shooting dari salah wow David oke wih bagus bagus awas awas guys guys tempel shooting save oke nice oh belum belum hati-hati tempel terus tempel terus guys shooting Mendy umpan sip salah sekarang kembali ke Cody oh Curtis Jun maksudnya nice Martinelli bisa bisa Gakpo siap Gakpo siap shooting sendiri yes udah bagi Gabriel Martinelli sudah sudah agak terbuka terbuka lebar juga setelahnya dan Emi Martinez sama sekali gak berreaksi oke masih David oke kesalahan dari Jonathan David McAllister sekarang mau salah Gakpo oke bagus Cody Gakpo Cody Gakpo yes 2-0 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 oke Lufumbu 2-0 baik-baik bagus Lufumbu lagi-lagi guys David oke sip dari Willy Saliba ke tengah Livraminto eh mana Livram masih oh bayar oke tempel wah mereka berhasil memperkecil juga menjadi 1-2 siapa? Dhabi memang agak terbuka jogginya agak kurang pas tadi sih ya hati-hati ya soalnya aku ngeliat permainan mereka itu lumayan agresif juga terutama Lufumbu tadi juga mirip-mirip waktu di permainan pertama dia agresif banget Lufumbu dia bahaya banget dan ini shootingnya bagus dari Javi ini nice Gakko sekarang Martinelli oke bagus salah uff selesai tadi peluang dari Mo salah menutup babak pertama sementara ini kita masih unggul tapi kalau ngeliat permainan masih terbuka lebar peluang bagi mereka buat menyamakan apalagi membalikkan keadaan masih mungkin oke tapi secara permainan menurutku kita sudah bagus sih kita sudah bagus pertanyaan juga cukup sulit juga cuma tinggal ya tadi ada kesalahan kecil saja sih tapi overall sudah oke babak kedua kayak biasa pokoknya lakukan apa yang kita lakukan di babak pertama sudah oke pokoknya yang penting fokus saja tenang jangan panik Bailey lewat Bailey oke hati-hati David save bagus dari Junatanta Allison ini dulu oke bagus passingnya pada Jones salah oke nice nice shooting dari Salah bisa di save kali ini ini aku masukkan 2 nama teman-teman masih bahaya di pertandingan kali ini ya masih bisa disamakan aku masukkan Molero sama Burkar ini Framinto Kupan guys Bailey sekarang Leon Bailey shooting wih shooting wih gila bagus tadi dari Allison Baker bayli tackle aku juga gak kena ya kalau penalti gak lucu juga ya B angkat bolanya sip guys Alex Moreno sip wih wih tau shooting oke nice Theo bagus Bailey Leon Bailey guys eh wih gila banyak banget alisannya serius itu sih pergaman dari mereka tinggal sedikit lagi jadi kayaknya kita sudah gak ada peluang Mekin masuk tinggal ini bisa 2-2 atau tetap kalah Aston Villa Kenny sudah maju jadi Mendy angkat ke tengah eh ya bener oke nice lumayan horror ya awal waktu awal itu kayak seolah-olah kayak laga itu jadi milik kita awal kita kayak mudah banget 2 goal cepat tadi tapi setelah itu Aston Villa gila sih bahaya mereka mereka kayak merubah permainan semuanya malah jadi milik mereka di babak kedua juga tadi yang aku bilang kayaknya kita penting pokoknya tenang aja kita malah justru malah agak panik di babak kedua kita malah kayak susah untuk apa ya meredam serangan mereka kita malah kayak panik sendiri kadang-kadang beberapa kali lakukan kesalahan juga untungnya alisan bagus gak ada perubahan teman-teman sama-sama menang tipis ya City juga menang 2-1 dari WSM jadi ini dia untuk kelas sementara sampai pekan ke-28 jadi masih ada sepuluh laga tersisa top score wah ketat teman-teman antara Haaland dan Gakpo ya gak cuma di kelas sement persaingan Liverpool dan City di top score juga terjadi persaingan antara Liverpool dan City sementara ini Gakpo memimpin top score sementara oke bagus dan Ida semakin agak tertinggal soalnya memang mungkin beda ya waktu di Norwich dia mungkin inti sekarang otomatis di Liverpool ya gak bisa selalu inti jadi dia masih stuck di 13 goal untuk Ida oke next episode teman-teman ya jadi yang pasti kita akan menghadapi BBA di FA Cup terus disini kita lihat ada Newcastle Brighton Chelsea ya kayak tadi ya aku belum tahu bakalan main 5 atau 6 dilihat dulu aja kembali lagi lihat dulu aja sementara aja teman-teman kalau biasa sih aku 6 tapi ya soalnya ini kan ya ini kayak kemarin aku bilang case-case khusus aja minggu-minggu minggu-minggu ini aja jadi kalau 5 berarti sampai buru ya buru yang pasti aku buat highlight itu Chelsea tadi kita lihat di Newcastle Brighton kayak gimana ya udah oke teman-teman ya segitu sebelah aja untuk episode hari ini kita ketemu lagi besok dan sebuah episode yang bagus 5 laga menang semua oke nice sabuk bersih jangan lupa tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye